Futsal antar SMA atau Futsama 2024 kini memasuki hari kelima sekaligus babak final pertandingan pada minggu 10 November 2024. Bertempat di Gor ITB Jatinangor, tamu undangan dan para supporter tim yang hadir turut serta memberiakan acara ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, berikut liputannya untuk Anda. Futsama 2024 yang diselenggarakan selama 5 hari telah selesai dilaksanakan. Diikuti oleh 25 tim dari berbagai sekolah sejauh barat bersaing berusaha memperebutkan juara 1 pada pertandingan ini. Setelah melewati berbagai babak penentuan, semifinal berlangsung dengan sangat sengit antara 4 tim, yaitu Mandua Kabupaten Bandung, SMA N18 Bandung, SMA N2 Majalaya, dan SMA PGRI Cicalengka. SMA N18 Bandung dan SMA N2 Majalaya menjadi tim yang lanjut ke babak final. Memasuki babak final, para supporter dari masing-masing sekolah memeriahkan acara ini dengan nyanyian-nyanyian dan teriakan semangat untuk para tim kebahagiaannya. Babak final berlangsung dengan perolehan hasil oleh SMA N18 Bandung yang meraih juara pertama dengan skor akhir 4-1. Pelatih SMA N18 Bandung, Muhammad Rifah Maulana, mengungkapkan rasa senangnya akan keberhasilan tim yang berhasil meraih juara satu. Yang pertama pasti senang ya, euforia, bahagia semuanya, karena kita dari match pertama kita kan udah berjuang, udah abis-abisan juga, sampai akhirnya dapat hasil yang terbaik dan maksimal. Selain gelar juara pertama, Panitia memberikan penghargaan kepada peserta best player dan best supporter. Peserta best player, Muhammad Toyib dari SMA N18 Bandung, mengungkapkan keberhasilan yang diraih tidak lain karena latihan yang ia lakukan. Pastinya ada di luar latihan sekolah, ada latihan tim, ada latihan tambahan juga. Selebrasi berlangsung meriah, akhir acara ditutup dengan penyerahan biara kepada tim juara satu, dua, dan tiga. Tak hanya piala yang diserahkan kepada para juara, ada sejumlah uang dan beberapa merchandise lain yang diberikan. Selaku Ketua Pelaksana Futsama, Muhammad Naufal Afrianto memberikan ucapan terima kasih dan kesuksesan acara Futsama di 2024. Terima kasih banyak kepada Panitia Futsama 2024. Terima kasih juga kepada ofisio bidang olahraga, kepada impunan mahasiswa jurnalistik, serta demisioner-demisioner yang telah membantu menyukseskan acara Futsama 2024. Paling pesannya, jaga Futsama tetap ada di tahun 2025. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Rahma Molida beserta kru yang bertugas dari Semedang, Jawa Barat, melaporkan untuk Jurnal Post TV.